Hai nah disini ada ikan wanji lah kalau di Indonesia nggak tahu namanya apa ikan ini gede banget cuma ini bagian tubuhnya separuhnya ya seperti ini cuma separuhnya kepalanya kayak begitu ini namanya wanji kalau disini terus eh cuma aku nanti bikin sosnya ada jahe udah jincang ini cacoy ataupun Joypo terserah kalian mau kasih ini nggak papa paling penting kasih jahe ya terus on jelang seletri jadi nanti ini buat sosnya ya terus kita sekarang steam ini selama 8 menit hai 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 tata jadi sini terus kita taruh sedikit cacoy sama ini taruh bawahnya ya kita taruh ini di steam gini aja steam gini juga bisa nggak papa seperti ini biasanya sih dibuka ya kalau nyetim kayak gini tapi aku akan coba nyetimnya seperti ini kita steam selama 8 menit Oke nah wajahnya udah mendidih kita taruh ikannya kita steam selama 8 menit agak 1 susah deh oke nah kita steam selama 5-8 menit nah sekarang kita bikin sosnya dulu buat ikannya sebelum ikannya matang ya kasih minyak pokoknya minyak yang harus yang panas banget nah kalau udah panas masukkan jahenya kemudian sama cacoy atau mungkin juga enggak papa ya kalau teman-teman matikan kompor kepingnya aja masih sedikit gula putih oke kecap asin atau kecap ikan ya pastikan kompornya udah mati ini ini sosnya enak banget ya kalau kita seperti ini kita masukkan pencerang serai-terinya ya terhadap oke terus kita sisihkan nanti ke setengah kita masak ikannya 8 menit baru kita tuangkan atasnya ya oke jadi setiap orang tuh masaknya beda-beda teksturnya juga ya cara masaknya aku ini seperti ini oke nah ini udah mateng ya terus kita angkat wow nah ikannya udah mateng ya udah aku steam selama 8 menit oke seperti ini udah mateng nah kalau udah ditusun udah mateng kayak gini oke terus kita taruh sosnya taruh sosnya seperti ini wah enak banget ini jadi merata gitu kan jangan lupa minyaknya harus merata ya karena minyaknya itu itu sangat kuat ini sekali oke 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 ya kandeng yummy-yummy selamat menikmati